Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan kembali lagi ke EJL Channel Pada pertemuan kali ini kita akan berbagi kepada kawan-kawan Tentang bagaimana cara pembuatan media tanam Dimana saya beberapa hari yang lalu Sudah mengumpulkan kompos ya kawan-kawan Dan kali ini kita akan membuat bahan-bahannya Yaitu cukup sederhana Yang jelas yang pertama ada ini Sekam ya kawan-kawan Sekam padi Yang sudah tercampur dari timpah anda Ini sekam padi Yang jelas panutamanya sekam padi Terus disini ada kompos kawan-kawan Nah minimal dua buah 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 ini Yang kita gunakan nantinya untuk Media tanam dan alat yang kita perlukan Disini ada cetok untuk mengambil bahan bakunya Disini ada polybag Untuk menaruh bahan bakunya Dan disini ada ember Yang fungsinya untuk mencampurkan bahan bakunya Nah media ini kita buat sebaik mungkin Dengan menyediakan unsur hara sebanyak mungkin ya kawan-kawan Oke langsung saja pembuatannya Ini kita ambil dulu Sekamnya kawan-kawan Ditaruhkan di Dalam ember ini Sekam ini kita peroleh dari limbah Kotoran hewan Di kandang sebelah situ Di mana di kandang itu Kita untuk Alas bagian bawahnya Kita beri sekam padi Berambut padi Macam itu Kita beri sekam untuk Menadai kotorannya Nah yang jelas ini Bahan utamanya adalah sekam Pokoknya sekam gitu Kita kumpulkan hingga kondisinya setengah Sekam Lalu setelah Kita beri sekam Ini kita beri kompos Pastikan komposnya itu Benar-benar Istilahnya siap untuk Digunakan media tanam ya kawan Ciri yang bisa akan kawan Lihat ini Banyak tumbuhan yang sudah mulai tumbuh Di kompos ya kawan Contohnya semacam ini Itu menandakan komposnya sudah siap digunakan Dan di sisi lain Suhunya sudah dingin Serta Warnanya sudah mulai gelap berubah Jadi agak kehitaman Ini kita Berikan Kita menggunakan tangan ya kawan Kita berikan ke Wadah pencampur Dengan perbandingan Satu banding satu ya kawan Dengan perbandingan satu Setelah itu kita campur saja Kita aduk Semacam ini Pastikan Pastikan dalam proses pengadukan ini Kondisinya homogen Atau merata ya kawan-kawan Antara kompos Dengan sekamnya Sekiranya sudah merata semacam ini Kawan-kawan bisa penaruhnya di Polybag Ya Polybagnya ini Nantinya digunakan sebagai Wadah bibit Padahal itu kita membuat Media tanam untuk bibit Selamat menikmati Ya Jadi Sembari kita menaruh ini Kawan-kawan Kita akan berbagi Sedikit ya Jadi kan kawan Dalam proses pembuatan Media tanam ini Hal yang perlu kita perhatikan Yaitu adalah Bahan bakunya Pastikan bahan bakunya Adalah bahan baku yang Siap untuk digunakan Budi daya tanaman Alias tidak panas Kawan-kawan Tidak panas dan cocok Untuk proses bertumbuhnya Akar Semacam itu Di sisi lain Media tanam ini Harus Memiliki Unsur hara Yang sesuai Untuk kebutuhan Si tanaman Karena kalau medianya Tidak memiliki unsur hara Maka Media ini Kurang cocok ya Kan Untuk Ditumbuhi tanaman Sehingga tanamannya Biasanya kecil-kecil Semacam itu Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Bahasanya Dalam Pembuatan media itu Yang penting Unsur haranya Tersedia bagi tanaman Lalu suhu Atau medianya itu Juga Cocok untuk tanaman Dan Untuk perkembangan akar Juga Cukup bagus Dan ini Bahan bakunya Yang jelas Cukup Sekam Dan kompos Ini tergantung Dari Pemilihan Kan Kepentingannya Masing-masing Semacam itu Kalau kami Biasanya Menggunakan itu Kan Kawan Tapi Beda lagi Kalau untuk sayuran Di sayuran itu Ada juga Yang media Tanamnya Full kompos Tapi komposnya Yang sudah Siap Kawan-kawan Semacam itu Tapi Ini karena ini Medianya Untuk Buat tanaman Tufri Saya campur saja Biar tidak terlalu Boros Komposnya Kita campur Menggunakan Sekam padi Dan Menggunakan Kompos Dari Kulmi Bukubah Semacam itu Setelah ini Setelah ini Biarkan beberapa Nantinya Setelah Siap Kayak gini Biarkan Beberapa Hari Atau Kalau Ingin digunakan Silahkan digunakan Yang jelas Disiram terlebih dahulu Dan Setelah Kondisinya Aman Atau Istilahnya Kondisinya Siap Baru Kita Tahami Dengan Bibit Tanaman Turi Oke kawan-kawan Mungkin itu Dulu dari kami Penjelasan Tentang Media Tanam Yang terpenting Sekali lagi Saya mengingatkan Bahwasannya Uncur Hara Dan Kondisi Yang sesuai Bagi akar Itu Harus Tersedia Pada Media Tanam Jika ada Kekurangan Maupun Kesalahan Dalam Pembuatan Video ini Mohon Dimaafkan Dan Jika ada Hal positif Mohon Digunakan Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribenya Serta Jika ada Pertanyaan Bisa tulis Di kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh